musik udah ada suara azan tuh Ania denger gak suara azannya? waktunya sholat nih kayaknya gimana kalau misalnya kita sholat bareng-bareng kita ajarin yuk anak-anak ini untuk sholat sama mudu oke yaudah kalau gitu ibu pintar kita cari sholat terdekat aja kali ya di bulan suci ramadhan ini penting loh mengajarkan anak soal agama ibu pintar salah satunya yaitu dengan berwudu ibu pintar di rumah bisa mengajarkan tata cara berwudu dan sholat terlebih dahulu ya sekarang mau sholat dulu sekarang mau sholat dulu oke sekarang kita sholat ya kita sholat dulu ini pada bawah mukana nya nih tuh iya pada buku kena masing-masing buku kena masing-masing lucu ya Ania dan Alina belajar sholat ibu pintar di rumah mengajarkan anak supaya mau ikut sholat dapat dimulai dengan hal kecil contohnya seperti menirukan gerakan di sebelahnya yang pintar ya Ramadan ya Ramadan ya Ramadan eh ini ada yang lagi ngaji Ania mau ikutan belajar ngaji gak disitu mau assalamualaikum ya ahdi ya uhdi assalamualaikum ya ahdi yeay kita mau belajar mengaji ya mau gak belajar mengaji mau gak belajar mengaji yeay disini ada dua kakak-kakak kakak siapa ini kak Lili dan kak Neneng dari mana dari tadi oh iya kita dari Kaukoy private oke berarti biasanya memang ngajarin anak-anak untuk mengaji ya betul mengaji iya mengaji dan gak cuma mengaji mengenal huruf hijaiyah aja sih ya tapi pengetahuan agama yang lain juga dasar-dasar menarik banget loh ini kayak banyak alat peraganya gini iya bener oke yuk kita mulai kalian yang punya apa itu kalian yang punya pupu-pupu dua kalo yang orang ini hurufnya apa namanya? A korek apa ya sayang? yang satu lagi namanya siapa? bang bang pinter kalo yang orange namanya? A kalo yang pink? itu tebus tangan namanya siapa? bang kalo yang ini udah tau dong tau juga kak dan Nek apa ini namanya? A sama gak sama punya Nita? sama ini siapa? bang sama gak sama punya Nia? iya sama ya oke terus karena ini juga punya siapa yang mau kelinci? mau bikin kelinci? kita bikin kelinci ya sama-sama ya wah ternyata mudah banget ya belajar ngaji tanpa rasa bosan cukup siapkan kertas warna, lem dan spindle ya karena ini kelinci nya sudah jadi jadi sambil menunggu lemnya kering kita sambil tulis dulu jadi anak-anak selain membaca menempel juga untuk melatih motorik halusnya mereka menulis mengikuti garis-garis yang sudah dibuat oke ini belajar nulis iya coba sayang bisa? tadi kan udah belajar A sama Ba ya? sekarang di sini di bawah di bawah ikutin garisnya ya ikutin bagus oke kayak gini saya oke lagi ikutin garisnya pintar oke iya iya yang membedakan belajar ngaji yang dulu dengan yang sekarang itu metode sekarang itu kita menggunakan metode yang menyenangkan yang sesuai dengan anak-anak karena anak-anak ini kan masih prosesnya banyak bermain gitu jadi kita mengajarkan anak-anak bermain sambil belajar ini karena pelicinya sudah jadi jadi kita lihat yang oras itu ada anak-anaknya di dalam kita lihat ya tadi dikentel apa ya? tunggu, tunggu, tunggu biar kakaknya buka biar kakaknya buka iya sudah wow tadi udah ditulis ya coba dibaca siapa? yang ini? pinter sayangku juga pinter kalau yang ini apa? pinter A bagus, yang ini? 4 wow keren Alina coba Alina juga oh yang ini dulu oh yang itu dulu yang pink ya suka pink ya? warna pinknya oke kita baca ada urut apa ini? A terus yang satunya lagi ini ada dua loh ini ada dua loh A terus A sama enggak ya yang ini dulu yang atas A A bagus yang ini? yang ini? iya yang ini? bau oke mereka langsung apa? langsung bisa buat baru pertama kali loh ini loh ikut seneng ya rasanya jadi orang tuanya ya ih seru banget ibu pinter kita mau ada mau buat yang seger-seger ya nanti jam buka puasa ini makin mendekati makin haus rasanya ya udah jam kemana-mana ya tetap di ibu pintar karena ibu yang pintar pasti nonton ibu pintar Oh 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 oh